Halo semuanya bersama Tati lagi di sini di Indo Aussie Kitchen hari ini saya mau bikin Chicken Vindalo Indian style ya tapi my version ini ada bumbunya ya ini ada satu bawang bombay dicincang agak halus sedikit satu tomat dipotong kasar ya nah ini bumbu bumbunya satu sendok makan jahe yang udah diparut dua sendok makan bawang putih yang udah diparut halus nah ini bawang putih satu sendok teh dan jahe satu sendok teh udah diparut juga buat Marinette ya buat Marinette chicken nah ini yang lainnya ini ada chili pepper yang sangat pedas ya kasmiri namanya kalau nggak ada chili powdernya boleh pakai utuhan tapi yang kering ya nah ini ada clove atau cengkeh ya seperempat sendok teh nah ini ada juga pala ya bubuk pala 1 sendok teh ini ada cumrik powder atau kunyit bubuk ya satu sendok teh boleh tambah ya nanti kalau kurang kurang warna gitu ya nah ini ada coriander powder atau ketumbar bubuk ya satu sendok teh nah ini ada jintan putih atau cumin satu sendok teh juga nah ini cardamom ya cardamomnya yang warnanya hijau empat nah ini ada black pepper corn seperempat ya perempat sendok teh nah ini brown mustard seed ini satu sendok teh nah ini ada tomato paste nya satu setengah sendok makan ini ada tamarin paste atau tamarin puree boleh ya atau ini asam jawa ya satu sendok teh boleh dikurangi kalau kalau nggak suka ya nah ini ada vegetable powder satu sendok teh garam satu sendok teh gula gula pasir ya satu sendok teh ini rasa boleh di adjust nanti kalau udah mateng kalau kurang boleh di rasa-rasa dulu ya nah ini satu sendok makan ada white vinegar ya atau cuka oke sekarang kita marinate dulu ini ya chickennya nah biar warnanya cantik di dalam marinate ini saya kasih cumrik powder atau kunyit bubuk secukupnya lalu kita aduk lalu kita aduk kasih garam disini ya kira-kira setengah sendok teh saja aduk sampai rata ini marinate nya nggak lama ya paling 10 sampai 15 menit saja oke kita simpan di ruangan suhu ruangan aja ya oke setelah 15 menit ya ini saya kasih kasih minyak sekitar 3 sendok makan ayamnya itu satu ekor ayam tapi nggak besar ya cuman sekitar 1 sampai 1,2 kilo ya yang kecil ini ya yang baby-baby punya oke sekarang saya udah panaskan wajan ya wajan sudah panas kasih minyak sekitar 3 sendok makan saya pakai vegetable oil ya lalu masukin bawang goreng sampai layu ya nah setelah layu kita masukin bumbu ini dulu ya yang butiran-butiran goreng 1 menit api cenderung sedang ya nah lalu masukin bawang putih sama jahe goreng 1-2 menit udah 2 menit masukin bumbu powder ya api kecilin karena ini bisa cepet angus semua masuk dibesarkan ambil di oseng-oseng masukin juga peste eh pasta peste kamarin sama pomepe paste api masih kecil ya ini cepet angus kalau dibesarin oke goreng sebentar 1-2 menit api sedang lagi naikin api sedang lagi naikin ke sedang ya lalu masukin tomat kemudian siap goreng sebentar goreng sebentar oseng-oseng ini saya tomatnya pakai frozen ya pakai fresh juga boleh ya frozen juga boleh api sedang goreng sekitar 3 atau 4 menit andil dipijit-pijit begini diremut-remut oke lalu masukin ayam aduk rata saya ayamnya potong gede-gede ya ini satu paha satu paha terserah mau pakai ayam potong atau maksudnya ayam yang dadanya atau pahanya atau yang tak bertulang boleh ya saya suka yang ada tulangnya karena ini flavornya nanti keluarnya enak nah udah tercampur biarkan digoreng sebentar sampai warna ayamnya berubah ya nah setelah 3 atau 4 menit kita masukin white vinegar nya lalu kasih air saya pakainya air panas dan didih ya sampai levelnya chicken ya nah kira-kira chickennya seperti ini tidak terendam atau kurang airnya nah sekarang tutup biarkan di api sedang nanti kalau udah mendidih baru apinya cenderung kecil ya tutup biarkan mendidih nanti kecilin apinya tapi jangan terlalu kecil ya nah kekentelannya seperti ini ya nanti bisa makannya sama nasi putih atau nasi briyani atau pakai roti prata ya sekarang tinggal matikan apinya nah ini dia udah jadi ya banyak oke guys sangat enak sekali ya silahkan dicoba thanks for watching bye